Pemkap Ngawi Sehingga petugas Satpol PP dibantu Subdenpom dan polisi terpaksa menutupnya. Selain tak berizin, usaha tempat hiburan ini juga dianggap meresahkan warga setempat karena lokasi berdekatan dengan tempat ibadah. Bahwa tempat karaoke yang ada di Karangsono itu karena tidak berizin, tidak ada izin, dan sudah kami beri peringatan 1, 2, 3, dan ketika tidak disasnya tidak diirokan lagi, sehingga kami bersama SEM, yaitu dari proses dan SEM kita tutup. Petugas juga melakukan inspeksi mendadak ke tempat prostitusi yang ada di desa kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati para penghuni warung alas malang masih tetap beroperasi. Data dari Satpol PP sedikitnya ada 19 rumah semi-permanen yang dijadikan ajang prostitusi terselubung dengan kedok warung kopi. Dari Ngawi pun sudah menerbitkan surat peringatan ketiga bagi para penghuni tempat lokalisasi alas malang. Namun dari jumlah total 19 bangunan, masih tersisa 13 yang belum meninggalkan tempat, dan nekat beroperasi membuka warung remang-remang tersebut. Dari Ngawi, M. Ramsih melaporkan.